Intro Usai sholat jumat tepatnya 26 Oktober 2018 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah ratusan umat muslim menggelar aksi damai braw bertohid bela panji Rasulullah Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas pembakaran bendara berlafaskan tawhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang diterngarai dilakukan oleh beberapa oknum berseragam organisasi kemasyarakatan Barisan Ansur Serbaguna Nahdlatul Ulama pada peringatan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat 22 Oktober 2018 lalu Pantauan Benyus TV di lapangan meski panas terik matahari sangat menyengat tak menyurutkan semangat demonstran melakukan aksi berjalan kaki dari Masjid Agung Baitul Hikmah menuju simpang empat start bundar Jalan Pemuda Jalan Jenderal Sudirman Sorak-sorak takdir pun telah mewarnai aksi damai dan berlangsung hingga memasuki waktu sholat asar Koordinator aksi braw bertohid Yusri kepada Benyus TV mengatakan Aksi ini merupakan salah satu bentuk protes sekaligus memberikan pemahaman arti tawhid dan makna bendera tawhid kepada seluruh masyarakat Selain itu, Yusri juga mengapresiasi semangat para demonstran yang begitu antusias membela panji-panji Rasulullah Bendera yang disebut aroya adalah bendera yang berwarna hitam bertulisan putih kemudian aliwa adalah yang background putih bertulisan hitam itu adalah panji-panji Rasulullah maka kami ingin pahamkan seluruh masyarakat mempahami kalimat tawhid kita karena kalimat itulah yang akan menjadi saksi diambil akhir kelam untuk kita menuju surganya Allah tapi satu hal yang kami sampaikan bahwa agenda kita hari ini semata-mata tidak menghakimi satu ormas ataupun satu oknum tapi Murni hanya ingin mengedukasi masyarakat bagaimana bertohid dengan baik dan benar Miko Gustinanda, PNUS TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!